Intro Pemirsa kita akan memasuki habar 6 panambayan Kebijakan melonggarkan penggunaan masker wayah berada di luar ruangan Mendapat tanggapan dari berbagai kalangan Karena sesuai dengan yang diumumkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Selasa 17 Mei 2022 Boleh keadaan masker wayah berada di luar ruangan Namun di dalam ruangan tetap menggunakan masker Kebijakan ini dikarenakan pandemi COVID-19 sudah mulai melandai di Indonesia Kebijakan melonggarkan penggunaan masker wayah berada di luar ruangan Dan ketika berada di dalam ruangan mendapat tanggapan dari berbagai kalangan Karena sesuai dengan yang diumumkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Selasa 17 Mei 2022 boleh keadaan bermasker wayah berada di luar ruangan Namun di dalam ruangan tetap menggunakan masker Sedangkan bagi yang merasa memiliki penyakit diminta tetap menggunakan masker Kebijakan ini dikarenakan pandemi COVID-19 sudah mulai melandai di Indonesia Menanggapi kebijakan ini Wali Kota Banjarmasin Ibnusina Wetakuni Prima TV Jelang Tengah Hari Kamis 19 Mei 2022 Memadahkan akan mendukung dan siap menjalankan aturan yang sudah resmi dikeluarkan pemerintah Sebagai upaya menuju Indonesia bebas pandemi COVID-19 Menurut Ibnusina, kebijakan melepas masker ini hanya untuk ruang publik Namun aktivitas di dalam ruangan tertutup maupun angkutan umum Masih tetap menggunakan masker Kebijakan langkah ini Wali Kota Banjarmasin Ibnusina dilakukan pula oleh beberapa negara lain Kami mendukung sepenuhnya upaya pelonggaran ini Tetapi memang untuk yang di ruang publik Tetapi kalau untuk ruang tertutup tetap menggunakan masker Kemudian di saluran angkutan umum tetap pakai masker Di beberapa negara juga seperti itu kebajakannya Dan untuk beberapa banyak masker kita mengikuti Yang paling penting adalah vaksinasi Itu yang paling penting Jadi ikhtiarnya kan secara teori dokterannya Kesehatannya bahwa kalau sudah tiga kali poster itu Insya Allah kebal lah Akhirnya pandemi ini sudah di ujung Mudah-mudahan sesegeranya Pak Presiden juga mengumumkan kita memasuki endemi Karena memang Indonesia itu relatif lebih baik Kasus kita itu kan jauh turun Pada saat yang sama memang Capaian vaksin kita kan sudah dianggap 97 27 yang pasir pertama Vaksin kedua masih dianggap 70an Sekian memang sudah di atas WHO Cuma yang harus kita kencang tetap adalah Lansia dan anak nasional Nah ini kan ada peiringan nih Dengan kegiatan vaksinasi dan imunisasi Bulan imunisasi anak nasional atau BIAN Nah kami berharap ini bisa kita kejar Sehingga status kita bisa turun Dari level 3 ke level 2 atau bahkan level 1 Ibn Sina menambahkan Pencapaian vaksinasi terus meningkat di Banjarmasin Vaksinasi tahap pertama sudah mencapai 97% Wan vaksinasi tahap kedua sudah mencapai 70% Namun diharapkan pencapaian vaksinasi Lansia Bisa memenuhi target Agar status Banjarmasin yang masih di PPKM level 3 Bisa turun ke level 2 Bisa turun ke level 3